MG Listeners, masih bersama saya G.I.M.G dan di segmen yang untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri kali ini saya telah ditemani oleh sosok yang juga luar biasa Biasa di luar Om G.I. Dia adalah Head of Conference Project Media Group Nunung Setiani Halo Om G.I.Selamat malam Selamat malam MG Listeners Baik Om Baik ya, sehat ya Sehat Mantap, bukan main emang Harus sehat sekarang ini Om Memang suaranya aja kedengeran sehat banget Pasti sehat lah Biasa teriak Gimana-gimana nih Hari ini Om Hari ini baik sih Hasil PPKM juga baik Preskon tadi siang tampaknya Preskon? Ya, hari Senin ini biasanya preskon untuk PPKM ya Kelanjutannya dan hari ini tampaknya oke semuanya ya Bagus dong kalau begitu Kita coba langsung aja ke tamu kita nih Kebetulan karena ada lima provinsi di Jawa yang patut jadi pemantauan Apak Menjelal Mataru ya Om Betul, betul Kita coba Tamu kita? Ya Pak Ganjar Planowo bukan? Iya betul Gubernur Jawa Tengah Halo, selamat malam Pak Ganjar Selamat malam Wow, suara Pak Ganjar menyaingi Nyaingi Om G.I Di sini Nunung dan Om G.I Pak Ganjar Oke, apa kabar? Baik Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ganjar Ini Saya ingin bertanya Pertanyaan saya sih sederhana yang pertama nih Mengapa namanya Pak Ganjar Bagus-bagus ya Pak Ganjar Sungkowo Pranowo Sungkowo Oh Oh ya Terus diganti Bisa cerita dikit gak itu Pak? Sungkowo itu bahasa Jawa artinya Lagi dalam kesulitan ya? Sedang kena musibah atau gimana ya Pak Ganjar? Katanya begitu Iya Jadi katanya waktu saya kecil itu sudah sakit-sakitan Walah Maka kalau orang Jawa bilang Kalau udah sering sakit-sakitan ya Mungkin namanya gak cocok katanya begitu Terus diganti Oh gitu Tapi ganteng gini kok gimana? Sakit-sakitan ya? Ya urusan ganteng dan mau Mau ganteng mau tidak sakit-sakit aja ya Pak? Mau lurus mau urus mau ubanan ya sakit-sakit aja kan? Tapi ngomong-ngomong sesudah diganti namanya Jadi sehat gak Pak? Enggak juga itu waktu itu Jadi katanya ya saya waktu kecil juga masih sakit Kalau dulu sering Ibu saya katanya masih mengandung Jatuh kecelakaan Itu kan saya kecil Mau diperiksakan Kecelakaan lagi gitu Terus kemudian Setelah Mau yang kanak-kanak Sering masuk rumah sakit gitu Tapi Alhamdulillah kalau sekarang Jangan sehat Alhamdulillah Nah bicara kesehatan nih Pak Saya dengar katanya ada update ya Mengenai Perkembangan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah Itu bagaimana? Bisa cerita sedikit Pak? Ya Alhamdulillah Kalau hari ini Mobaik ya Mobaik Terus kemudian dari Kasus Sembuhnya Makin banyak Kasus aktifnya Apa Mulai menurut Penambahan Kasusnya juga kecil gitu ya Jadi kalau kita melihat sih Ya optimis Tapi tidak boleh lengah Karena potensi Gerungan ketika ada Dan kita mencermati nanti Jelan Libur Natal Tahun baru Tentu kita mesti siangkan Mulai sekarang Sudah diajak meeting-meeting lagi Pak Rapat dengan Pak Luhut CS Untuk Siapan Nataru Udah sih Udah lah Pak Bahkan sebelum Presiden pergi ke Eropa Kita sudah rapat-rapat Dahulu ya Pak Luhut juga pimpin itu Untuk diberikan peringatan-peringatan Tadi Setiap Senin Pak Biasanya kita evaluasi ya Ada saat evaluasi juga Sudah kita mulai introduksi Bahwa kita mesti hati-hati Jangan sampai Lengah Tersiapkan segala sesuatunya Karena ada potensi Empat juta lebih Potensi masyarakat yang Akan mudik ke Jawa Terima kasih Kalau kondisinya biasa Ini ada Survei dari Lintang Kementerian Perhubungan Empat juta lebih lah kurang lebih Ya kalaupun dilarang mudik Tetap akan ada yang mudik Begitu ya Pak Ganjar Baik kita Ya Antisipasinya gimana Pak? Oh iya makanya ada dua hal Yang pertama Kita Menghimpal untuk Selama liburan yang sangat pendek-pendek Itu tidak usah pulang Di tempatnya masing-masing Terus yang kedua Pada saat Desember nanti Kita bisa antisipasi Untuk melakukan Percepatan vaksinasi Terus kemudian Ya kalau Seandainya terjadi situasi Yang ada tren Nanti orang Ingin pulang Kemungkinan kita bisa Mengatur lintasnya Bersama Pohodang gitu Ya Oh iya ya Bahkan di Jawa Tengah Juga pernah Sempat terdampak parah ya Sampai masuk Zona hitam ya Pak ya Lalu Wah kalau waktu Delta dulu Iya Ini buku Waduh Kita dipukul habis Iya Tapi Tapi cara jitu Anda Salah satunya itu Jogo Tonggo Itu apa ya Pak? Jogo Tonggo Kalau Kalau ini sebenarnya Sebelum pukulan Delta Kita tidak sampaikan Awal ceritanya Waktu itu Masda itu dimulai dari Kenapa Bantuan-bantuan Yang ke daerah Ke masyarakat Maksud saya Selalu mendapatkan protes Ketika kita Ketemu dengan masyarakat Protesnya juga sama Kita tanya Kenapa sih kalian protes? Nggak adil Pak Nggak sesuai data Apa dan seterusnya Oke oke Sekarang butuhnya apa sih? Kalau butuhnya makan Ya Kita siapkan begitu Dari mana kita Dari mana kita menyiapkan Oh nanti Nanti kita bisa Tentu Nanti Tidak cukup Dulu keluarga Kita itu Kalau ada tetangga Sakit kan kita Nengok Kalau ada yang Punya Amosita Kita datang Bahkan Kalau ada orang Semenpun Kita bisa datang Pama punya Gawe Sunatan Ya Terus kemudian Apa Mantenan gitu Bahkan kita Menjanggung gitu ya Kondangan gitu Kita datang Dan biasanya Kalau di desa itu Kalau kondangan Kita bawa beras Bawa Bumbu-bumbu Bawa ayam Bawa kelapa Bawa pisang gitu kan Nah itu budaya Ada ini Dan kebijakan Top down Dari pemerintah Yang memberikan Bantuan Seringkali lepas Tidak selalu tepat Kita harus kita akui Nah karena data Belum baik Saat itu Lalu bagaimana Kondisi masyarakat Yang ada Maka Ide kita Selain kita Apa Diskusi dengan Usaha Dengan Kebencanaan Dan sebagainya Muncul Pikiran bahwa Loh itu kan Di masyarakat Ada kondisi Yang sangat rugut Yuk Yuk Secara batemak Kita gerakan Yuk Terus akhirnya Kita namain Saling menjaga Atau Joko Tonggo Apa lain Mereka Bantu Sembako Ada yang Membantu Sisi ekonomi Ada yang Membuat hiburan Hiburan ke Anak gitu ya Ya Jadilah Joko Tonggo Joko Tonggo Tapi Itu masih diterapkan ya Sampai saat ini ya Pak Iya Relatif Berkurang jauh ya Karena waktu itu Kebutuhan utamanya Logistik ya Oh ya Kebutuhan utamanya logistik Kalau sekarang memang tidak ada Kesulitan logistik lagi Pak Masyarakat di sana Sudah Karena sudah mulai level 1 Jadi baik-baik saja Sebenarnya logistik Tidak berkait dengan leveling ya Sebenarnya dari dulu Juga tidak terlalu banyak soal Karena budaya Saling menolong itu Tinggi sekali Cuma kan problemnya Yang mau menolong pun Juga banyak kesulitan Karena semua tidak boleh bergerak Ya Betul Itu kondisinya Sehingga mereka yang mampu Bisa kasih Bisa membantu Terus kemudian Kalau sekarang Relatif orang bisa bergerak Orang bisa bekerja Ya bisa mendapatkan sendirilah Itu gunanya Joko Tonggo ya Ya tidak terjangkau Atau kondisinya Memang mengalami situasi sulit Itu masih dikabar oleh pemerintah Gampang Tapi kalau secara individu sih Tasanya sudah enggak Waktu kita dipukul Varian Delta itu Kita juga Mending Joko Tonggo nya itu Untuk menjaga dari aspek kesehatan Umpama Melaporkan Mengangkut Terus kemudian Memberikan bantuan obat-obatan APD dan seterusnya Nah untuk yang kesehatan Dan ekonomi Saat itu melakukan Luar biasa Penting Nah sekarang kan Mereka mulai bisa bekerja Terus kemudian Yang kedua Delisi kesehatan Mulai terkendali Ya rasa-rasanya Ya stand-by saja Joko Tonggo nya Jadi Joko Tonggo itu Tidak cuma logistik Jadi bisa membantu Termasuk mengantar Ketempat isolasi Atau ke tempat rumah sakit ya Betul Pada saat Serangan luar biasa Covid Dan juga Pak Mau nanya lagi Ini dulu survei CIMRC Menyebut 73% Itu responden kan Puas Pak Lalu dengan cara Anda menangani pandemi Nah itu Kalau menurut Anda Pendapat Anda Seperti apa itu Ya survei Namanya survei itu Indikator saya Kalau saya Karena medsos saya cukup aktif Mereka melapor ya Kalau bahasanya Gimana sih Pak Kenapa lama sih Pak Itu saya anggap Mereka gak puas Gitu aja Meskipun itu jumlah kecil Maka leverage kita Untuk bisa melayani Kalau cuma segitu aja Kita masih enggak Jangan sampai maksud saya Kita pelayan-pelayan Dalam situasi yang sulit ini Cepat puas Karena Kondisi itu tadi Mama disurvey Dan sebagainya Realitasnya Masyarakat masih melaporkan Yang melaporkan Bukan hanya yang sakit Bukan hanya yang Ya kami kan sekarang Gak bisa kerja Gitu gak Ada juga yang Kami kena rehat Gak Pak Kami butuh anak sekolah Ada loh Mas cerita Di Kota Semarang Dia kontraktor Bayangin Betapa dia pernah Merasakan hidup kaya Dan sekarang itu Makan aja sulit Sampai hari masih Saya suple Saya masih bayarin sekolah Karena kesehatan Tergaguh ya Dia minta Saya mau sebenarnya Pak Ganjar Tapi entah kenapalah Pokoknya saya sudah mentong Jadi Tekanan-tekanan Dalam sosial ekonomi Cukup tinggi Yang begini-begini Ya kita tolong Pak Pak Ganjar Selain ada pujian Juga Saya dengar ada kritik Termasuk yang Di Kudus itu Yang soal Bantuan sosial Tidak sampai Kemudian sudah Di Apa ya istilahnya Kalau di Jakarta Itu ditilap Selama Oknum nakal Begitu Pak Jadi bagaimana Pak Ganjar Menangani yang Seperti ini Sebenarnya Tidak hanya Yang di Kudus Termasuk di Bagian-bagian Jawa Tengah Yang lain Munculnya Jogotonggo itu Sebenarnya Akibat Ketidak Merataan Bantuan itu Oke Ya Awas itu dari situ Maka kenapa Kemudian Muncul Pusat-pusat logistik Di level kampung Bayang sifatnya Siap-siap Langsung bisa Dibagi Begitu Maka Mereka Penguatan Dengan cara Menanam Dan sebagainya Jadi Kejadian itu Bukan tidak ada Ada Kalau bantuan dari Pemerintah kan Ada harganya yang baik Ya betul Jadi Telur sekian kilo Terus kemudian Misan sekian Beras sekian Itu sudah ada ukurannya Dan itu Akan diaudit Tapi kalau kemudian Kita melihat Bantuan sosial kan tidak Tiap bantu Sayur seike Beras satu gelas Itu kan tidak Tidak diaudit Karena itu Betul-betul dari masyarakat Sesuai dengan kebutuhan Dan itulah yang Sampai dengan hari ini Berjalan tadi Sehingga beberapa kasus Tidak sampai Kita dibuli Itulah penyelesaian kita Agar kemudian Kita tidak berdebat Tapi memberikan Penyelesaian Atau Solusi itu tadi Iya Karena Paling tidak Membantu sesama Bukan cuma Pekerjaan pemerintah Begitu ya Pak Ganjar ya Bahwa Ada kewajiban tetangga Ada kewajiban Orang-orang dekat Untuk membantu Sesama kita Apalagi di Kondisi pandemi Seperti ini Saya rasa ya Pak Agak berat Untuk semua orang Bukan Pak Ganjar Masih soal Covid ini Pak Tadi Salah satu hal Yang disinggung Oleh Pak Budi Sadikin Itu adalah Soal Vaksin yang Kedaluarsa Bagaimana Bagaimana ceritanya Yang di Kudus Itu Pak Yang Kedaluarsa Tidak hanya Di Kudus Ada di Kota Pekalongan Ada di Beberapa Tempat Tiga Tempat Kabupaten Kenapa Kemudian Itu terjadi Karena kita Sudah Ngingatin Dari awal Yaitu Kesalahan kami Kesalahan kami Kami tidak Tidak Cermat Untuk Mengingatkan Harian Dan ternyata Kita Ngomong Awas ya Bapak Ibu Dihitung Awas ya Bapak Ibu Perhatikan Soal Spire Date Maka Betul-betul Direncanakan Dengan Baik Siapa 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 Ternyata Mesti dikontrol Iya Jadi Akhirnya sekarang Bagaimana Iya Jadi Akhirnya Sekarang Dikontrol Day to day Begitu Atau Gimana Pak Oh Iya Akhirnya Memang Kita Kontrol Day to day Maka Kemudian Kita Tanya Untuk Tersatu Dan kita Lakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Dalam arti Kita Melakukan Pengecekan Dan kita Tanya Kepada Mereka Sehari Berapa Kali Bisa Berapa Jumlah Bisa Disontekan Kamu Mau Sontekan Vaksin Yang Jenis Mana Kemudian Vaksin Atau Siap Atau Tidak Dan Kalau Sudah Siap Maka Berapa Cepat Itu Bisa Habis Sekarang Kita Hidup Karena Kalau Tidak Waktu Itu Kan Yang Atras Bisa Persoalan Terus Kemudian Ya Pak Soalnya Waktu Kami Dikasi Kami Kebanyakan Pak Sehingga Tidak Bisa Kita Sampaikan Itulah Kalau Terlalu Optimis Tanya Banyak Banyak Tapi Tidak Bisa Kan Kita Sudah Kita Terus Tambah Terus Tapi Kalau Kemudian Kementerian Kesehatan Sudah Asik Dan Di Antara Kita Masih Berasa Kurang Dan Kita Menyiap Tidak Will Prepare Maka Akan Sangat Ada Potensial Tidak Tersuntekan Termasuk Dulu Ini Mbak Beberapa Yang Khususus Sumpah Seperti Fizer Itu Alas Suntiknya Khusus Itu Maka Datang Datang Vaksinnya Alas Sudah Belum Datang Maka Pada Cerewa Cuma Dulu Gimana Ini Pak Ganjar Gitu Ya Gak Usah Gekas Gak 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 Iya Tapi Pak Ganjar Ini Dikenal Sebagai Media Daring Om Oh Iya Pak Itu Bagaimana Si Pak Kalau Kau Milenial Yang Dekat Dengan Anak Anak Ini Kan Bapak Dekat Sekali Mereka Nih Terus Bapak Juga Aktif Membagikan Kegiatan Di Akun Akun Media Sosial Milik Bapak Mengapa Bapak Melakukan Ini Apakah Ada Pesan Pesan Yang Tertentu Untuk Kedepannya Nanti Atau Bagaimana Sebenarnya Sebenarnya Sejak saya Di DPRR Awalnya Nih Masyawan Ya Jadi Anggota DPR Dengan Daerah Pemilihan 64 Waktu itu Saya tinggal Berbalikah Bersebut Ada Kepulian Ada Pajar Negara Saya Waktu itu Mimpir Gimana Ya Bisa Merawat Situ Awalnya Itu Saya Ketemu Teman-teman Wartawan Mas Ini Komunikasinya Mesti Ada yang Lebih Cepat Waktu itu Twitter Bagi Keluar Pak Pagi Facebook Pak Twitter Mas Korang Cepat Cepat Itu Ceritanya Akhirnya Saya Punya Facebook Apapun Punya Twitter Kemudian Kita Mulai Nyebak Mulai Berjaring Mulai Orang Menyeram Aspiransi Mulai Kekiatannya Saya tampilkan Sebenarnya Itu bagian dari Public accountability Yang saya laksan Sebagai wakil Rakyat Saat Itu Tapi Begitu Saya Jadi Gubernur Itu Saya teruskan Saja Dan Ternyata Pola itu Menarik Karena Orang Bisa Ngobrol Dengan Saya Langsung Ya Termasuk Guli Juga Langsung Asal Jangan tipis Kuping Tipis Kelinga Dulu Awalnya Enggak Kita Tipis Juga Kita Emosi Sabuk Juga Tapi Lapa Lapa Kan Mereka Mesti Kita Layani Jangan Itu Jadi Terus Jalan Jangan Jangan Ya Awalnya begitu. Jadi sekarang kita tambahin lagi, ini loh aku punya kegiatan, ini loh yang human relation, ini loh yang teknis, ini loh yang pengumuman gitu, terus kita bikin. Awal-awalnya mas lucu, kita pakai top lock gitu ya, terus kemudian orang melihat, mulai bosenak, mulai pakai orang untuk ngerekam, bosen lagi, oh saya diprotes sama penyandang, bisa dirita, sebagainya kami, kelompok tuli ini gak bisa denger, jadi akhirnya pakai teks, jadi diimprove-nya di situ terus, ah Pak Ganjar, tapi terus itu agak lucu yang sedikit dong, itu diselesaikan, agak nilai lupa, kita gak tahu maksudnya Bapak itu apa, udah, agaknya ya saya mengeksan gitu, terus ya kita bikin kegiatan lucu. Jadi kalau separuh guyon itu justru malah lebih bisa diterima dan lebih masuk, cepat nyampainya, begitu. Saya dengar aparat di bawah Bapak juga, akhirnya punya medsos nih, aktif di sosmed, dipaksa sama Pak Ganjar. Betul Pak, jadi awal-awal jadi gubernur dulu semua orang masih, masih, masih mengungkapkan kata-kata Gapteg. Gapteg, oh iya. Agak kambungan dia, hari kini Gapteg gitu ya, waktu itu level kepala dinas ya masih tidak, gak maulah level kepala dinas. Masa saya yang dulu gitu, oh kepala dinas gitu. Akhirnya gak, saya pada, terserah kamu operasi sendiri boleh, Pak Gesta boleh, tapi setelah institusi kamu harus melayani rakyat dan teknologi ini bisa dipakai untuk memudahkan pelayanan. Muncul loh, Masa itu cerita-cerita menarik dari institusi kami, udah ngabung, udah marah-marah, udah kami turun paksa-paksa, tapi pada si lain yang bersemangat, ya ini, wah, patut, patut kita kereni, kita bisa melayani gini, terus mulai ikutan. Selebihnya, akhirnya apa, mereka membuat inovasi. Kalau kita bisa buat aplikasi, Pak, muncul aplikasi jalan cantik gitu, atau menanggungi jalan loba yang sering maki-maki ke saya, kepercayaan, muncul aplikasi tak boleh, itu berdaya pajak bisa dari rumah gitu ya. Menurut lagi, rumah sakit-rumah sakit yang melakukan intuban, di mana layanan antri, ada keobat, BPJSnya, gak usah bulan-bulan, sehingga sekali masuk, langsung tiga sekalian turun sama mereka, ya BPJSnya, ya ubatnya, ya pemeriksaannya, termasuk pencet dokternya, kamarnya gitu, jadi semuanya agaknya mendikit situ. Dan setiap nanti, akhir tahun, dan nanti biasanya ada lomba inovasi, sekarang dinasmalanya yang mau ikut, mereka udah punya stop. Itu efek yang hari ini saya rasakan, dari mereka awal-awal menggunakan mesos. Pak Ganjar, boleh nggak kita beralih sedikit? Ini cuaca sedang tidak bagus, ya Om G. Cuacanya menurut BMKG, curah hujannya akan makin banyak, menjenggelang akhir tahun, tidak terkecuali di Jawa Tengah, ya Pak Ganjar? Ya. Ya, banjir rop terjadi juga di situ, bukan Pak? Cuma curah hujan. Tidak, kalau nggak salah ya. Ya, di beberapa daerah pantai di situ suka banjir rop ya Pak, ya, pekalongan, dan sebagainya. Sudah bagaimana, Pak, antisipasinya untuk cuaca yang makin tidak bersahabat, ya? Ya, buat saya ini cuaca itu dia selalu bersahabat. Ya, cuma cara bersahabat, dia beda. Bersahabatnya beda. Terbayangkan, ya, kalau dia situasi itu maunya hujan, terus nggak ada panas, kan? Dia bersahabat dengan kita bahwa, eh, lu gue kasih air nih, tuh kalau mau nanem tuh, ya, yang kurang-kurang air nih, tak kasih sampe banjir, kan? Asal nggak kebanyakan nggak apa-apa, Pak, ya? Iya, dia secara bersahabatnya memang gitu sih. Terus dia bilang gini, nih, tak kasih kering nih ya, nggak tak kasih, apa namanya, air gitu ya. Kalau lu tak kasih air banyak-banyak, tak mau ke banjiran, ini tak kasih kering biar agak panas dan dikit. Temenggan gitu, kering tuh, nggak ada panjang, temenggan, gitu. Tapi begitu dikati agak lama, jangan gitu dong, kasih air air dikit. Cuma namanya manusia, gitu, tidak bersahabat. Tapi benar-benar sahabat, tadi. Cuma manusia yang diantisipasi. Betul, betul. Dan diantisipasi, Pak, BBBD, Kabupaten Kota, BNKG Dasner, Profesor, Krikulita Dasner Rumah, dengan segala tim, menyampaikan, Pak Bu, ini bulan Oktober, mulai menunjukkan intensitas sujan tinggi, tapi November pertama tinggi, puncaknya Desember. Nah Desember, sebuah jawatannya itu udah gelap. Nanti akan ada banjir, akan ada tanah lonsor, maka silakan dimitigasi. Kita ada desa bantuan bencana, terus kemudian saya mulai gerakan early warning system yang dipiliki, terus kemudian person, termasuk forum pengurangan risiko bencana, terus kemudian dari rerawan-rerawan yang sudah siaga, ya selebihnya sosialisasi. Di daerah pantai, seperti Semarang, Sayu, terus kemudian pengalaman jadi betul roh, ya di daerah kumpulan, temanku, Monosobo, Purworensiang, 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 Jatah Jara, lonsor, di sekitar gunung-gunung, potensinya lonsor, gitu ya. Maka kita siaga. Ya, seperti itu siaga kita. Ya, kami beli lagi 2014 ya, saya yang pertama. Pertama, jadi gubernur Haji yang pertama, saya beli lagi putus waktu itu. Dan saya belajar betul dari situ, dan setelah itu, BPD kita menjadi, ya apa namanya, e-gertnya naik, terus kemudian menjadi proyek. Soalnya kebetulan, saya waktu itu gubernur pertama yang mendapatkan sertifikat penanganan genjana. Karena waktu itu, ya gara-gara saya merubah beberapa sistem, mulai dari siap-siaga, siap-siagaan, kemudian tanggap darurat, kemudian lehat rekor gitu ya. Terus kita buat sistem BPD, kita dorong, ya alhamdulillah lah. Kemudian, pengelolaan kebencanaannya, bagus, ya bagus banget juga. Tapi siaga, iya. Yang pasti, masyarakat di-warning ya Pak, untuk siaga menghadapi bencana, begitu ya. Enggak cukup di-warning. Latihan. Latihan, oke baik. Latihan, jadi latihan evakuasi. Jadi mbak, waktu saya nengok di beberapa negara maju ya, saya paling senang kalau melihat kebencanaan itu di Jepang. Waktu kami ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari Jepang, mereka punya pembat simulasi, gitu ya. Terus mereka siap-siaga, bahkan seluruh sistem sosial yang ada telah disampaikan. Bama, orang datang, Anda datang, urut KTP tinggalnya di mana? Oke, di sana ya. Baik, kita kasih tahu bencananya di sana taiput, di sana gempa, di sana banjir ya. Nanti kalau ada sesuatu, kamu larinya ke titik ini. Inilah tempat evakuasinya. Tempat evakuasi. Tempat evakuasi, ya. Kemakaran, pemulatian, dan latihan itu di banyak negara itu setahun dua kali. Oke, ya. Jadi kita latihan. Oke. Dan ini kita udah ngomongin serius banget tadi, tapi saya kepengen ngomong yang agak sedikit ringan nih, Pak Ganjar. Pak Ganjar kan dilahirkan dari keluarga yang bersahaja. Karang anyar kalau nggak salah ya, Pak ya. Betul. Dan itu kan, apa namanya, tiba-tiba di situ Bapak menjadi, justru menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah. Itu kan cita-citanya dulu sebenarnya ingin menjadi apa ya, Pak? Kok bisa jadi ke posisi ini? Dulu itu Pak ditanya, nggak tahu cita-cita. Jadi waktu kecil, kalau ditanya, kita jadi apa? Jadi pilot. Jadi apa, Pak? Pilot. Oh, agak mirip sih, Pak, dengan sekarang, Pak. Itu ya, pilotnya Jawa Tengah, begitu ya, Pak ya? Iya, dulu tuh Pak D, saya itu tentara. Dia suka banget sama saya. Terus kemudian, beliau dinas di Purworejo. Kami masih di Karang anya, di Tolakmangu, di Lereng Gunung Lahu sana. Nggak suka nengok, kan dingin sekali di sana ya. Iya, iya, iya. Pak D, saya itu kedinginan. Terus dia bilang gini, nanti kalau udah gede, jadi apa? Jadi pilon, Pak D. Nanti kalau jadi pilon, pas terbang, lewat di atas di sini, Pak D dilemparin selimut ya, di kedinginan. Saya masih inget itu, soalnya saya, sopong gitu ya. Saya masih inget betul peristiwanya itu. Nah, karena keluarga kami itu tidak terlalu mampu, alias memang miskin gitu. Nah, Pak D, saya itu kepingin untuk meringankan beban keluarganya. Saya mau diangkat anak gitu. Oh, oke, oke. Jadi, setiap keluarga saya, Bapak, Ibu saya mengatakan ya, terima kasih, tapi rasanya enggak gitu. Terus kemudian, kita berada memang dalam kondisi keluarga yang biasa-biasa saja. Biasa cenderung kurang gitu. Itu awalnya. Makanya sebenarnya kami seperti anak-anak yang lain, mengikuti kegiatan yang biasa saja. Saya mengikuti ya, arus yang ada itu. Cuma waktu kuliah saja, waktu kuliah terasa gitu, bahwa kata teman-teman, kami itu passion yang politik deh. Depo, diskusi, ya kan, gitu-gitu. Terus akhirnya, beneran, saya tahun 92, masih mahasiswa saat itu mulai nulis skripsi, begitu. Itulah, udah mulai ikut kampanye BDI, udah kemana-mana, udah ketemu Suriyadi, ketemu Mas Guru, ketemu Bapak Tarjo, itu waktu 92. Saya udah ikut-ikut gitu. Tapi ya ikut-ikut gitu lah, modelnya waktu itu. Itu ceritanya, terus kemudian ya, 96, saya ke Jakarta, terus kemudian, gimana ya caranya bisa ketemu Bu Mega gitu, Bapak Tarjo, yang anterin dulu. Kami bertiga, diantarin, dia malu kita nongkrol di kebagusan. Tapi yang saya seperti layaknya, pengunjung yang lain. Ya, ya, yang pasang lah gitu ya. Ikut depan, ikut rame, nonton, itu Bu Mega, itu. Tapi kan, di antara kami bertiga ini, salah satunya namanya Mbak Jibeng, Mbak Jibeng ini, putrinya, Ibu Jenderal Rukmini Kusumo Astuti. Jadi Jenderal kedua, telah cuma bagi di Indonesia, saya perbuat juga, perbuat ya. Ya itu, terus kemudian, kami bisa masuk ke, apa namanya, rumah Bu Mega, terus dikenali, oh, yang dikenali bukan saya. Saya numpang, saya numpang itu, numpang hidup di sana, saya terus kemudian, jadi itu kapan pertama kali ketemu Ibu Mega? 96. 96. Bulannya, masih ingat nggak Pak? Bulannya, kira-kira ya, awal-awal lah ya. Awal-awal, jadi kalau kira-kira ya, awal tahun lah, soalnya, sebelum 27 Juli itu. Oh, sebelum kasus 27 Juli ya berarti ya, kejadian 27 Juli. Itu ceritanya begitu, terus kemudian, 99 teman-teman saya, nyalon di DPR, saya nggak gitu, karena saya nggak, nggak ngerti saya sebenarnya, DPR itu apa, nanti bagaimana gitu, jadi ketertarikannya, belum masih sepeng, yang teriak-teriak gitu. Baru ke 2003, saya sangat aktif banget, kita diperintah oleh Ibu Mega, beberapa orang, bukan saya yang diperintah, beberapa orang, saya hanya bagian kecil aja, untuk buat di laparta, terus ya itu, terus saya disuruh nyalon, ya jadi, terus kemudian, periode kedua saya, diperintah lagi, dan Pak Bu Mega, untuk ke Jawa Tengah, ya masyarakat memberikan kepercayaan, dan jadi, rutenya begitu, rutenya. Dan jadi, dan kemudian, periode kedua, sekarang. Ya Pak Ganjar. Ya Pak Ganjar. Dan periode kedua. Ya. Karena kalau saya itu beda, Pak Ganjar. Gimana, gimana? Kalau Pak Ganjar kan, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat, Om Ji? Kalau saya, DPR tuh dapur, Pak. Dapur, urusannya rumah tangga. Om Ji di dapurnya media grup, tapi. Wah, dua kali tiga meter, ya in the coast, di kota Gudeg. Itu, itu pasti ceritanya, agak sedikit seru tuh. Bisa share gak nih, sama MG Listener? Ya, waktu sekolah ya? Ya. Ya, waktu di SMA, sejak SMA ya, sehingga, hingga mengenyam bangku, perguruan tinggi. Di UGM, pada saat itu, kalau gak salah ya? Iya, saya SMA dulu. SMA dulu. Iya, betul, SMA dulu, ya, ya. Jadi, setelah dari Tawang Mangu, saya kelas 5 SD, naik ke kelas 6, pindah ke Kutuarjo, karena Bapak Ibu pindah ke sana. Ya. Terus kemudian, saya menyelesaikan SD, satu tahun saja di sana. Terus kemudian, saya lanjut, masih sekolah di Kutuarjo, di SMP 1, Kutuarjo, lulus gitu. Kakak saya yang paling besar nawarin, mau gak sekolah di Jogja. Sebenarnya itu, meringankan beban orang tua juga. Ini soal management aja, orang miskin ini. Kenapa sekolah di Jogja, jadi meringankan beban orang tua? Karena kalau saya sekolah di Kutuarjo, saya bersama orang tua. Kalau di Jogja, bersama kakak. Kakak saya udah kerja. Jadi kakak saya yang membiayai saya, Jadi ceritanya begitu. Terus saya, sekolah, saya sekolah tidak pintar, begitu. Daftar SMA negeri gak keterima, jadi SMA-nya swasta. Akhirnya saya kuliah sekolah di SMA Bukri 1, tahu ikut kakak saya, setelah itu kos. Nah kosnya saya, numpang kakak saya nomor 2. Numpang kakak yang nomor 2 itu, kakak saya nomor 1, daya kerja, nomor 2 baru kuliah. Saya SMA, dia kuliah di UGM, terus sepupu saya kuliah di UII, mereka berdua satu kamar. Saya ikutan, jadi satu kamar pakai bertiga. Oh, satu kamar bertiga. Jadi 2x3. 2x3 ukuran kamarnya, atau ini om Cik? Kayaknya kurang ukuran kamarnya tuh. Terus juga pada saat itu, pemilik kosnya, kalau gak salah Mbah Bisanto ya? Oh bukan. Itu nanti pas saat kuliah. Oh, pas saat kuliah. Nah, terus abis itu, coba lanjut deh. Nanti saya sampaikan. Jadi waktu SMA itu, Mas, saya di klipren, namanya Gretan Lord gitu. Itu dekat SMA saya, di Tuguri 1, sehingga saya jalan kaki, kaki bertiga. Jadi, di kamar yang tidak terlalu gede itu, ada dua bed di atas, dan satu kasur yang kita guluk, terus kemudian kalau tidur kita taruh lagi, itu ada di bawah. Terus nanti kita masak sendiri, bertiga gantian, karena saya paling kecil gitu. Setelah itu, ya lulus saya melanjutkan di UKM. Nah, saya kembali ikut kakak saya, yang paling besar lagi. Nah, itu, waktu itu saya di Sorosultan, di Jogja itu, di numpan di kamarnya Pak Bisanto itu. Mas Bisanto, saya. Yang kamarnya kecil banget itu. Dan Pak Ganjar juga dekat ya, dengan Mbak Bisanto ya? Dengan Pak, dengan Mas Bisanto, cukup sekali. Bahkan, setelah saya jadi gubernur, saya beberapa kali datang, jadi, apa ya, terharu aja gitu. Kata mereka mengatakan, ah, Mas Ganjar, dulu di sini, setelah-setelah gitu. Saya semang juga sih, karena, apa ya, kami merasa punya ikatan, dan itu adalah orang-orang berjasa. Betul, Pak Ganjar. Amin. Oke, 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 oke. Iya, Pak Ganjar, berapa bersaudara sih Pak Ganjar ini? 6. 6 ya? Oh. 6 ya? 6. Pak Ganjar, nomor 5. Nomor 5. Oh, sebenarnya sudah dekat bungsu ya. Enak tuh, kakaknya banyak. Biasanya kalau anak bungsu itu disayang banget sama keluarga. Oke. Apa sih yang paling berkesan gitu, Pak Ganjar, selama di Jogja ya? Ah, iya, saya merasa, bayangin, Pak, masih ya saya, SMA di Jogja, kuliah di Jogja. Itu kan usia remaja dan persis pendewasanya. Waktu dulu nakal gak sih, Pak? Ya, aku mau cerita itu, tapi malu. Nakal banget sih, enggak, tapi enggak nakal juga enggak. Juga enggak mungkin enggak nakal gitu ya, Pak. Benar, benar, benar. Jadi, saya itu, Mbak, karena dalam ketidakmampuan waktu SMA itu, kalau mau sekolah, dijemput sama teman saya, dia bapaknya waktu itu, Jenderal Angkatan Darat, bintangnya satu. Bayangin, motor gitu kan namanya, Indra Darmawan gitu ya. Itu sahabat saya sebagu. Jadi dia, kalau mau berangkat, apa, ke kos saya, terus kita ke sekolah. Tapi kalau dia enggak datang, saya jalan kaki, karena dekat. Kalau pulang, dia anter gitu ya. Kadang-kadang saya ke rumahnya, di rumahnya saya dikasih makan, senang. Dan sekarang si Indra ini jadi PMS di Pemda, Sleman. Yang menarik, suatu ketika, pada saat itu saya, apa, jadi gubernur, terus kemarin saya cek COVID gitu ya. Di keluarga teman saya, Indra Darmawan, di sekeluarga saya kenal, dan keluarga itu pinter-pinter semua. Pinter-pinter. Nah, kakaknya yang paling besar itu dokter. Oke. Sehingga saya sangat hormat, karena waktu itu kakaknya itu, wah, Mas Iwan dokter. Jadi, yangin dokter ya, dokter Iwan yang pinter banget itu. Terus paling sulung gitu. Ternyata pada saat COVID kemarin, tahun lalu saya nengok, saya ke Karanganyar, tempat kelahiran saya itu. Nengok rumah sakit daerah. Pada saat-saat nengok, ternyata di urutnya itu, Mas Iwan itu. Seperti di sini. Jadi, Pak 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 Sabitabun, selamat datang Pak Gubernur, terus saya lihat, banyak Iwan. Duh, ini masih Iwan. Terus saya langsung ngomong sama bupatinya, saya bilang, ini kakak saya, dulu ini gitu kan. Saya, dikasih makan keluarga, saya ini, saya sambil jalan di ceritain. Jadi, surprise-nya, saya di-mailpon sama Indra, Waduh, masih Iwan seneng banget, ya lu masih inget sama keluarga saya. Ya inget banget lah, gimana kita? Tidak susah dikasih makan. Itu, cerita-cerita dan, ya, berlanjut ke kuliah, demo. Mau cerita jelek-jelek, kayaknya gak bagus deh. Ya aktif. Itu nanti kita kalau ketemu, Pak. Ketua papalah di pers, terus kemudian ke agama, macem-macem kegiat. Saya temen banget, itu bergiak-giak gitu. Terus kemudian, ya, itu dinamika di sana. Jadi, ya, Jogja itu sangat berkesan. Dan saya merasa, apa ya, merasa, ya, itulah tempat dewasa saya. Jadi, gak ngeni. Makanya, anak saya juga sekarang kuliah di UGM. Jadi, kalau sekarang nengok anak itu, ya, langsung ketemu teman-teman semua. Sambil nostalgia, ya. Terus sama ini, Pak. Dalam sebuah wawancara, Anda pernah menyebut, percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul kan? Iya, iya, iya. Nah, ini seru nih. Dan semua ada prosesnya. Apakah ini juga Anda terapkan dalam kepemimpinan Anda di Jawa Tengah? Artinya, dilakoni dengan penuh perhitungan. Dan sosok siapa yang paling berperan dalam hidup Anda? Sosok paling berperan orang tua saya, lah. Di luar dari... Orang tua saya, atau orang lain. Jadi, ya, tentu setelah, apa namanya, saya menikah, ya, yang mau jadi korban saya, ya, istri saya luntut. Itu cocok sama saya, itu. Oh, gitu ya? Kenapa? Karena istri berperan. Mau jadi korbannya? Enggak, gak jadi korban. Cuman, menjadi peran paling penting dalam hidup kita, dalam berkarya, misalnya. Itu istri penting sekali. Ya, itu lah. Ya, Pak, setelah saya berkeluarga, ya, itu. Tapi, selebihnya orang tua saya memberikan fondament, gitu ya. Ya, ya, ya. saya ini, awal kerja sulit, numpang orang terus aja. Kerja juga, ya, gitu-gitu. Dilejarkan orang, sudah terlalu sering, sampai kebal, gitu, kan. Ya, terus kemudian meniti karir yang tidak biasa. Mungkin saya, ya, agak terlalu muda saat itu, sampai ke parlement. Jadi, ya, tiba-tiba betul-betul gajar ini, ya, nothing, gitu. Tapi, momen itu perubahan itu pada saat saya ditewan menjadi something, gitu. Dan saya juga gak menduga akan ada orang kenal, karena saya juga termasuk orang yang tidak terlalu berprestasi, kan, di parlement. terus kemudian orang ngelihat saya, ya, mungkin waktu apa, century, ya. Ya, century. Mulai orang banyak kenal saya, terus saya dijadikan ketua pancus oleh Bu Mega di undang-undang parpo, terus kemudian pemilu, gitu ya. Sehingga secara politik, ya, ya Bu Mega, lagi, gitu ya kan. Secara politik itu Bu Mega mempengaruhi. Kan, saya gak tidak terlalu istimewa di awal, ya. Di partai, biasa-biasa, seperti yang lain, tapi kalau saya dikasih penugasan, Seringi marahin Mas Tovek, saya kira, Mas Tovek ini, Almarhum, ini kok galak banget sih kalau sama saya, gitu ya. Ternyata telah kemudian sehari saya ter sadar bahwa ternyata saya lagi dikater, saya merasa begitu. Jadi, kalau di situ tempat dulu, gitu kan, dipukulkan, itu dipalu. Jadi tempat supaya jadi pisau. Iya. Kemudian orang tua lah, orang tua satu celah mengatakan gitu, yang namanya jabatan gak boleh kamu kejar-kejar. Gak boleh. Kalau kemudian sudah takdirnya ya kamu laksanakan itu dengan baik. Jadi, gak usah hidup sederhana saja. Tempat saya miskin itu ukurannya gampang materialnya. Kamu punya rumah, kamu punya mobil, bahkan sehari tiga kali, ke rumah sakit bisa bayar, ya kan, sepatah bisa sekolah, itu sudah cukup. Dan penerjaan rumah itu tidak mewah, penerjaan mobil itu juga, asal ada mobil itu, kami tidak pernah punya mobil waktu dulu kami. Orang tua saya menghidupi kami, jadi, itu sudah pemewahan yang luar biasa, gitu. Bahasa, apa namanya, kalau kami ngomong sama kawan-kawan kami, itu sudah ban-ban kamusia, gitu ya. Iya, iya, iya. Pak Ganjar, saya sebenarnya, moga-moga Pak Ganjar tidak marah ya, tapi, saya ingin tanya nih, karena rame belakangan ini soal, capres, dengan, dengan, elektabilitas yang versi survei cukup tinggi buat Pak Ganjar, dengan segala macam perdebatan, bahkan, Golkar bilang, kalau PDI gak mau terima sama Golkar, gitu. Pak Ganjar, tanggapannya? Iya, untuk pertanyaan seperti ini, tentu kalau marah itu sebuah kekonyolat. Iya, biasa saja. memang saya agak, agak tidak terlalu suka merespon, soal itu karena apa? Karena satu belum saatnya. Iya, masih lama ya Pak ya. Masih lama, cerita itu, siapalah saya, siapalah saya ini. Ini kan ceritanya, karena ini, Mbak Nonong, karena ada survei, kalau gak ada survei kan, siapa Ganjar? Gubernur Jawa Tengah, kan gitu. Gubernur Jawa Tengah, sudah pasti Pak. Yang ketiga, saya Gubernur Jawa Tengah, maka saya mesti menyelesaikan tugas ini. Maka Bu Mega itu selalu memerintahkan kepada saya, kenapa sih anak-anaknya, begitu ya, di perjuangan ini, gak usah ke GE kan deh, kalau ada survei-survei, dan itu sepakat pener sama Bu Mega. Jika Bu Mega terlebih mengajarkan hari ini kepada saya, bantu tuh Pak Jokowi beresin COVID, bantu tuh matasi banjir, Ganjar mana, Ganjar, di suatu, main ada darah, di partai gitu. Ya Bu, ada perintah Bu, aku udah ngomong loh itu. Roknya itu kamu begitu, banjirnya banyak. Kamu dulu saya jadiin, Gubernur di situ tuh kamu tanggung jawab. Siap Bu, siap salah. Siap salah. Siap salah. Kan aja ada banjir, kan saya salah. Gak gitu. Gak pinter, gak pinter ngelola banjir kan gitu. Ya Bu, yang salah saya Bu, terus kemudian, ada dari BNPB, ada dari Menteri PUPN, ada dari BNPG gitu. Ibu Mega bilang gini, maaf ya Bapak Ibu, ini gajar ini, anu, gajar saya, anak saya, jadi kalau saya marah-marah sama Dian sebagai anak ya, saya bebas marah, kalau orang lain sih, gak berani. Ibu Mega bilang gitu. Sebenarnya, marahnya Ibu Mega itu rasa sayang pada saya. Kalau bukan, anaknya kan gak dimarahi kan gitu. Saya membaca Ibu itu, maka Ibu Mega banyak memberikan arahan, termasuk, Ibu Mega itu kan peduli banget pada lingkungan. Tangan tunjian ya, kamu tanami. Maka saya tanam di mana-mana, terus kemudian, sesekali bilang, ya, itu di sekitar Merapi, ada anggrek gitu, kamu tengok. Wah, ternyata kepedulian pada lingkungan. Itu rakyat seluruh tahanan itu, agar makanan pengganti beras itu mereka kasihnya. Makanan pengganti beras ini, kontak ketahanan-tahanan, Ibu Mega itu sangat peduli sekali. Maka dalam kontak, copra, tak fresh copra sampai, saya bilang, udah deh, saya urus ini dulu deh, apa namanya, COVID ini. Jadi arahan itu saya terjemahkan, sebagai kader partai, harus, harus lakukan. Betul. Kita tahu diri, saya itu tahu diri, siapalah saya ini. Mesti menerjakan sesuatu yang mesti menjadi tugas hari ini. Iya, sebagai gubernur Jawa Tengah, begitu ya Pak ya. Iya, copras, politiknya begitu. Iya, copras-capras nanti saja. Iya, betul-betul. Elah, kamu yang masuk Jawa, jangan lupa kikir, kalau ada suruh pecahanan lah. Iya. Masih berapa tahun lagi, masih panjang Pak. Pak Ganjar, kita ngomongin, ngomongin ini nih, mau nanya, enak nggak sih, jadi gubernur? Ketika pesen seseorang itu muncul, maka pasti tidak seragam. Pastikan ada enak, dan ada tidak enaknya kan? Sudah pasti. Kira-kira tanya, apa, jadi enak nggak sih, jadi penyiar gitu kan? kalau jadi penyiar pasti enak, karena kita nanyanya bebas Pak. Iya. Dia masih jawabnya enak. Kita tidak kerja bebas. Kita tidak kerja bebas kok. Saya bebas untuk kerja. Ayo. Karena SMP Prof, semua harus punya akun mesos. Itu bebas ya? Oh bebas. Ayo, awan ya. Sekarang nggak boleh ada setoran lagi. Kalau saya letak dan kurang, kita pecah gitu. Bebas, kamu juga bebas gitu. Dan ternyata, itu bisa dilaksanakan, kalau dulu tutup-tutupan kan, sekarang saya buka-terbuka itu bisa. Jadi, ya kita nggak bisa bilang, enak sama enggak. Artinya begini ya, ketika tugas itu mesti dilaksanakan, kalau versi Bapak saya menyampaikan kepada saya, kalau sudah, Pak Timu yang kamu kerjakan dengan baik, ya harus merasakan tidak enak juga, ya kan? Betul, betul, betul. Ya, merasakan kadang-kadang enak, seperti roda berputar. Tapi tanggung jawab itu, sebenarnya, kalau kita rasakan, lebih banyak nggak enaknya. Kalau tidak enak, itu kemudian dimasukkan dalam kamus, di otak dan hati kita, maka nggak enak terus. Maka saya bilang sekarang, di buliannya enak gitu kan, di parah-rakan enak. Jadi kalau saya di parah, makanya banyak. Oke, bro. Nanti saya siap. Jadi diajak, oke, bro. dinikmati loh itu. Iya, betul. Jadi diajak, diajak bahagia aja gitu, Pak ya. Jadi itu pun nikmati. Jadi makanya, bukan ini, energinya kita balik, di dalam perjebahan, di sara-sara otak dan hati kita. Sehingga merespon orang nabuk itu, maki-maki kita, sepertinya gubernur B, bro, bro, itu-itu, kita terima saja, kalau kita berbagi itu, tidak ada lagi di situ, Pak. Rakyat kan memang butuh, apa ya, butuh pemimpin yang bisa memberikan solusi, maka kalau kemudian solusi kita, nggak pasti hati ya. Betul, Pak. Siap hati-hati gitu. Dan jadi ya, makanya kita, kita ambil enaknya, jangan ambil kita enaknya. Betul, betul. Nah, bicara enak nih sekarang. Program kerja, dalam kemajuannya, membimbing, atau memimpin Jawa Tengah, apa yang belum tercapai, dan apa yang kira-kira harus menjadi perhatian ke depannya nih? Mungkin kalau dari sisi perbandingan yang tercapai dan tidak tercapai, kayaknya banyak tidak tercapai, saya akan merasa, iya, saya kayaknya enggak pantas, jadi gubernur Jawa Tengah ini. Mungkin lebih banyak orang, banyak lebih pantas ya. Cuma, dari seluruh yang menjadi misi kita pemerintahan bersik, kebahagiaan saya adalah, sekitar tahun 2018, kalau tidak salah, ketika KPK merilis bahwa, di antara lembaga negara yang, yang ada di Indonesia, ternyata Jawa Tengah, provinsi yang paling berintegritas. Itu kebahagiaan saya, tidak ada duanya. Oke. Kenapa yang, kenapa itu kan ini KPK yang ngomong, kalau yang lain kan, apa namanya, mungkin bisa ada orang suriga. Nah, kenapa ini saya sampaikan, karena menjadi misi saya, ketika harus mengipin, good government, clean government itu, sebenarnya bisa kalau dilaksanakan, tidak ada kumuli, tidak ada korupsi, itu bisa kalau dilakukan, meskipun, ok, kenapa dia ada dong. Tapi sekarang, karena buat saya, menolak, no time gitu, mau dikasih apa gratifikasi, no time, terima kasih. Ya, apa-apa, kalau gitu, saya terima, saya masukkan, tidak ada catatan laporan gratifikasi, itu sekarang menjadi hal yang biasa. Jadi, itu contoh. Tapi, soal temis kita, pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, untuk mengatakan ini baik, terlalu sombong saya, yang ada adalah, spirit, kalau saya sampaikan ke teman-teman, udah dia, kamu gak usah bicara berhasil, bagiannya adalah, yang dicapai dalam RPCM, apa dia, terus kemudian, di RKAP, tiap tahunan itu, udah, hanya di situ aja. lebih dari itu adalah improve. Jangan berpikir bahwa, sistem sosial politik, semua ekonomi itu, akan selesai besok pagi, gak akan selesai. Kalau penutupnya tambah, terganti, masalah baru muncul, tentu analisa-analisa, juga harus disiapkan. Maka, kalau saya mengatakan, oh, pembangunan berhasil, masih ada jalan buruk, di Jawa Tengah, oh, ternyata masih ada banjir, maka dulu, waktu tahun lalu itu, mas, banjir kan ya. Semua kan, teman-teman, di wawancara lah, di grupnya Metro lah, mumpah-mumpah, di wawancara lah. Saya itu kalau nonton, lucu juga itu. Kita sudah lakukan ini, kita bisa, pokoknya beres, sepuas lakukan ini, gitu. Saya ditanya gini, kalau Pak Gajir gimana? Enggak, saya minta maaf, yang salah saya, masih ada banjir, Teman-teman saya semuanya, sudah kerja, Bupati Wali Kota, Bupati Besar, Bila Sungai, GPU, Bersia, semua sudah kerja, dan ini masih banjir. Berarti yang salah adalah Ganjar, yang goblok adalah Bupenutnya. Sudah, sudah, matung dia, Bupati. Mungkin ada, mungkin, kita mungkin bisa tanya versi yang agak berbeda nih, Om Ji, sebelum masa jabatan berakhir, apa yang ingin dicapai sama Pak Ganjar di Jawa Tengah? Selama ini achievement Pak ya, achievement kita berubah Pak. Yang kita ingin capai itu berubah, karena apa? Di tengah jalan terjadi perubahan yang cukup turbulent, yang namanya pandem. Iya. Semua mesti kita restrukturisasi, recovery-nya tidak boleh dengan jalan biasa, semua harus menggunakan seluruh sumber daya agar menjadi luar biasa. Kalau biasa sudah tidak nyampe. Tapi, kalau kita bicara nanti pemerintahnya sudah bisa good governance, siap berjalan, maka kalau aja menjadi kaya, itu tentu ceritanya di belakang banyak banget gitu ya, sampai kemudian bisa green government itu tidak cukup mudah, meskipun green-green amat juga tidak, itu karena masih ada pelakunya. Tapi ada sisi yang lain yang mau dicapai sekarang, kalau hari ini, reorientasi, saya melakukan perubahan arah, jadi kapal besar ini saya ganting gitu ya, arahnya. kalau dulu pakai jalan yang ini, sekarang kita pindah jalan berbeda. Dan itu agak jauh. Karena semua begitu dipukul pandemi, kan seluruh indikator kita turun. Iya, Pak. Nah, kemudian kita pinjot. Itu nggak cuma Jawa Tengah, Pak. Semua tempat juga begitu, Pak. Iya, saya kira ya, tapi kan saya agak berdua salah kalau saya ngetik tempat lain, kan saya ngetik diri saya sendiri aja gitu kan. Baik. Autonya. Jadi saya bisa nama presiden, terus kemudian kita mencari investor, agar ada lapangan kerja, lapangan kerja, terus kemudian entrepreneurship-nya kita dorong, saya membuat go-walking space, kerjasama dengan beberapa market place, terus kemudian kita membuat atau mendorong startup bisnis, pemusaha muda baru muncul, pertahankan tanggatan tadi kita minta untuk membuat skimping pembiayaan untuk UKF, kita membantu mereka jualan ke pasar-pasar non-tradisional untuk ekspor gitu, jadi efek ini yang juga sekarang kita lakukan ya, sampai saya bela-belain tadi itu pertanyaannya kenapa Pak Ganjar Permetsos, oh iya ya, ikir saya dengan 4 juta kayaknya lumayan deh saya bisa jualan memburu-buru UKFnya maka saya punya hashtag lah Pak Ganjar untuk jualan tiap minggu ini contoh-contohnya segera judus kita pakai kayak judus emang mabuk aja gitu endorser yang bagus juga itu boleh juga endorser gitu itu antara-antara yang dicapai orang-orang Pak Aci dan memang kita mesti mendorong waktu-waktu yang pendek itu seluruh kekuatan dari APB dari dari sosial itu harus meningkatkan memulihkan kembali kepercayaan bisnis sehingga orang akan bisa kembali lebih baik tentu juga masih terus harus menjaga ini Pak menjaga pandemi ini ya oke ya Pak Ganjar sayang sekali ya tampaknya waktu kita sudah habis terima kasih banyak sudah sharing begitu banyak hal dan terbuka untuk begitu banyak hal di waktu yang mepet ya sukses selalu ya Pak amin terima kasih iya salam sehat dari kami semua salam hormat untuk keluarga untuk radio barunya terima kasih salam hormat buat keluarga juga ya Pak aduh terima kasih iya baik terima kasih sampai jumpa di waktu yang akan datang kita akan kontak dan akan ganggu Pak Ganjar terus loh baik terima kasih wabarakatuh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi